Dia mengaku lebih ingin bermain untuk Persija dibandingkan Madura di kompetisi Liga 1 2017. Saya sebenarnya gak mau lebih ingin main di sini Persija Jakarta. Ungkap Pandi, apalagi saya di sini belum dikasih kontrakan. Seharusnya proses barter ini gak bisa terjadi. Soal alasannya hanya ingin di Persija. Pandi merasa belum berkontribusi bersama klub yang membesarkan namanya itu di kompetisi resmi. Pemain muda itu ingin merasakan berseragam Persija di kompetisi resmi yang belum pernah dirasakannya sejak pertandingan debut. Saat diberikan kesempatan debut profesional di turnamen Piala Jenderal Sudirman 2015, Pandi mencuri perhatian dengan kemampuan menggiring bolanya yang istimewa di sisi kiri. Tampil mengejutkan di usia 18 tahun. Pandi pun menjadi sosok idola baru supporter klub Tejakmania yang mulai mengeluk-elukan namanya. Namun saat ingin membuktikan lagi kualitasnya, Pandi justru dipinjamkan ke PS TNI di kompetisi Indonesia Soccer Championship 2016. Namun lagi-lagi dia akan dipinjamkan ke klub lain yakni Madura sebagai proses barter untuk Lewis. Soalnya dari awalkan aku sudah di sini, setelah kembali dari PS TNI, aku maunya main di klub ini.